Intro Sempat kontroversi lokasi pembangunan gelanggang olahraga atau GOR di Kabupaten Terenggalek positif bergeser dari rencana sebelumnya. Sehingga lapangan sumber gedung yang sempat akan digunakan sebagai lokasi GOR dipastikan aman dan tetap bisa dibungsikan sebagai lapangan. Intro Setelah menjalani pembahasan yang cukup panjang dan mendapat reaksi penolakan dari berbagai pihak, akhirnya pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Terenggalek positif memindahkan rencana lokasi GOR Terenggalek dari rencana lokasi sebelumnya. Pasalnya lokasi baru yang akan dijadikan lahan untuk GOR kondisinya lebih luas dan dinilai jauh lebih bagus daripada lapangan sumber gedung. Tua DPRD Kabupaten Terenggalek, Samsul Ana mengatakan, rencana lokasi pembangunan GOR di lapangan sumber gedung memang sempat mendapat penolakan dari masyarakat, sehingga menimbulkan dampak sosial yang kurang baik. Namun setelah dilakukan pembahasan dan berbagai pertimbangan, pihak Dinas terkait positif untuk memindahkannya ke selatan kantor dispendut Capil Terenggalek. Kemarin memang ada wacana akan ditempatkan di lapangan penurahan sumber gedung, tapi nampaknya ada semua gejurak dari masyarakat di sana, sehingga diambil sebuah keputusan bahwa tidak jadi ditempatkan di lapangan sumber gedung, tapi ditempatkan di sebelah kantor di Duk Capil. Perlu diketahui bahwa rencana pembangunan GOR ini diperkirakan akan memakan anggaran sekitar 15 miliar rupiah. Namun anggaran tersebut akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Meski demikian untuk persiapan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah Kapupaten Terenggalek. Sedangkan untuk proses pembangunan fisiknya diperkirakan akan dilakukan pada tahun 2019 mendatang.